Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mechanical Next pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tip atau cara di mana mengetik dinamakan pair berfungsi atau tidak dengan dua cara yang paling sederhana cara yang pertama adalah dengan cara ini pakai lampu jadi ini ketika mesin belum nyala salah satu kabel lagi ini saya lepas ini hanyalah untuk pembuktian bahwa sebelum mesin dinyalakan ketika salah satu kabel ini saya lepas lampu langsung mati saya tempelkan nyala saya lepas mati nah saya pasang dulu baru setelah ini mesin dinyalakan bagaimana nanti perbedaan antara ketika mesin belum dinyalakan dinyalakan atau belum dihidupkan sama ketika mesin sudah hidup start mas dihidupkan mesin dinyalakan dihidupkan sekarang saya akan lepas salah satu kabel ini apakah lampu ini nanti atau tadi sebelum mesin hidup mungkin salah satu kabel yang lepas lampunya langsung mati tapi ini sudah hidup mesin yang saya akan lepas ini ketika salah satu kabel ini saya lepas lampu ini tetap nyala itu artinya 6A berfungsi dengan baik cara ini saya sarankan jangan sampai ketika posisi kabel ini dilepas jangan sampai nanti dinaikkan atau jalan juga karena lampu ini akan kutus otomatis ini langsung kita ke depan atau ke puli dinamo ampere jika alternator atau dinamo ampere ini berfungsi dengan baik maka benda atau besi yang saya pegang ini akan ketarik oleh magnet yang disini kita buktikan nah ini ada tarikan magnet nah kalau ada magnetnya segini itu artinya dinamo ini berfungsi dengan baik nah itulah dua cara atau dua tip sederhana untuk mengetahui dengan teknik berfungsi dengan baik atau tidak semoga tip ini atau cara ini terlalu bagi teman-teman terima kasih selamat menonton video ini sebetulnya jika teman-teman sudah subscribe sudah akan subscribe lebih dahulu untuk menonton channel ini dan sebetulnya saya akan bisa semangat untuk menerima video baru lainnya sekali lagi terima kasih dan saya akhiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati